Indonesian Television Awards 2023, ajang prestisius bagi program televisi serta insan pertelevisian, kembali digelar untuk kali ke-8. Digelar di studio RCTI+, kawasan MSC Studios Jakarta Barat, acara menghadirkan bintang tamu special rise, boy band asal Korea Selatan, dan 15 kategori penghargaan. Indonesian Television Awards 2023, ajang prestisius bagi program televisi serta insan pertelevisian, kembali digelar. Eksekutif Chairman MSC Group, Hari Tanu Sudibio, turut hadir menyaksikan gelaran Indonesian Television Awards 2023, sekaligus memberikan apresiasi bagi para insan pertelevisian Indonesia. Kali ini, ITA menghadirkan 15 kategori penghargaan, di mana 9 kategori program televisi, 5 individu dan 1 spesial, serta 2 kategori baru, yaitu kategori pendatang baru televisi terpopuler dan program kompetisi olahraga terpopuler. Tentang bagaimana kita selama ini bekerja keras, bukan hanya dari tim redaksi saja, tapi semua pihak yang terlibat, mulai dari tim support, editor, grafik, kemudian ada kamera, main driver, even operator, semua itu terlibat. Saya mendapatkan 2 piala untuk acara yang saya bawakan, yaitu untuk Famili 100 dan juga untuk Hafiz Indonesia. Secara share rating selalu masuk ke 10 besar, bahkan 5 besar, bahkan pernah nomor 1 di semua program. Indonesian Television Awards 2023 menjadi ajang bergensi sebagai apresiasi kepada insan pertelevisian yang telah memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui program dan karyanya. Jadi dunia FNB ini kita lebih terekspos, dunia kuliner ini bukan menjadi suatu kuliner yang secondary lagi atau job secondary, tapi benar-benar sekarang banyak anak-anak cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi chef, pengen di dunia FNB itu dengan penghargaan-penghargaan seperti ini, it keep us humble. Malam puncak ITA 2023 tak hanya dimeriahkan oleh artis-artis papan atas tanah air, namun juga RISE, boy band asal Korea Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.